Halo teman-teman, hari ini aku mau masak indomie ala-ala Abang Warkop ini saya sudah persiapkan indomie sama sayur sawi dan telur ini sebenarnya lebih ke teknik agar telurnya tetap utuh, tidak ambil kemana-mana ini saya sudah persiapkan air, air mendidih setelah airnya mendidih, kemudian kita matikan apinya dulu setelah itu kita masukkan telurnya secara perlahan setelah itu kita nyalakan apinya dan rebus telurnya sampai matang atau setengah matang sesuai selera selamat menikmati setelah telurnya matang, kita masukkan sawinya dulu kemudian kita masukkan mie dan rebus sampai indomie-nya matang rebus mie-nya nggak usah lama-lama ya biar teksturnya itu kenyal nggak lembek banget terima kasih terima kasih ini mie-nya sudah matang tinggal kita sajikan bumbunya dikasih air dulu kemudian kita masukkan kemudian sayur sawinya yang terakhir telurnya ini telurnya masih utuh besok kita coba lagi teknik yang lain biar telurnya bisa di dalam oke selamat mencoba ya teman-teman indomie ala-ala abang warkoknya selamat mencoba selamat mencoba ya teman-teman selamat mencoba ya teman-teman selamat mencoba ya teman-teman selamat mencoba ya teman-teman Terima kasih.